Halo Sobat Opini, awal tahun 2020 sudah dipenuhi dengan kejutan lho. Salah satunya, adanya pandemi yang mewabah secara global. Ekspansinya yang masif ke berbagai belahan dunia sempat menyebabkan kepanikan lho. Hingga WHO mengeluarkan press release pada tanggal 11 Februari 2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Virus misterius ini muncul di Wuhan dan teridentifikasi pada akhir Desember 2019 yang merupakan SARS-CoV-2 atau lebih familiar dengan sebutan COVID-19. Tapi, apakah virus ini baru ditemukan pada tahun 2019? Ternyata, Sobat Opini, coronavirus itu ditemukan pertama kali pada tahun 1964. Tapi, anehnya, virus ini baru meninfeksi secara masif di tahun 2020. Sebenarnya, apa sih yang terjadi dalam rentang waktu 56 tahun kebelakang? Apakah ada konspirasi di balik virus ini? Fakta-fakta yang seru akan Opini Kupas untuk kamu. Check this out! Virus yang terlihat memiliki mahkota ini dinamakan Corona, yang berarti mahkota dalam bahasa latin. Coronavirus pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1960-an dengan jenis Hakov-229e. Virus ini bermutasi selama 56 tahun. Sampai tahun 2020, tercatat ada 7 dari banyaknya jenis spesies virus corona yang mainfeksi manusia mulai dari Alpha Coronavirus, Beta Coronavirus, SARS, dan juga MERS. Dan pada awalnya, ternyata ditemukan oleh John Almeida di usianya yang masih 34 tahun. Saat itu, beliau sedang meneliti di laboratorium St. Thomas Hospital, London. Putri dari Harry Leonard Hart, seorang supir bus asal Skotlandia ini ternyata pernah putus sekolah pada usia 16 tahun. Namun, kegihihannya dan kecintanya pada dunia kesehatan, ia berhasil menemukan Corona Virus di usia yang tergolong belia. John meninggal pada 1 Desember 2007 di usia 77 tahun. Tapi, baru diakui secara layak sebagai pelopor visualisasi virus 13 tahun setelah kematiannya. Saat Corona Virus pertama kali ditemukan, ternyata tidak menyebabkan kematian loh, sobat opini. Tapi, apa sih yang berbeda dengan COVID-19 yang justru malah sebaliknya dan menimbulkan darurat kesehatan global? Setelah WHO mengeluarkan press release terkait COVID-19 yang menjadi pandemi pada Februari 2020, masyarakat mengalami kepanikan. Salah satunya adalah munculnya fenomena panic buying di berbagai belahan dunia loh, sobat opini. Tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, COVID-19 juga berdampak pada setiap sektor. Sektor ekonomi dan pariwisata yang merosot tajam menjadi bukti konkret yang terlihat di seluruh negara yang terdampak. Apalagi, pada negara yang memperlakukan sistem lockdown. Sebenarnya, dari mana sih asal-muasalnya virus ini? Banyak teori konspirasi yang muncul akibat ekspansi virus ini loh, sobat opini. Ada yang beranggapan bahwa virus ini berasal dari alam, senjata biologis, bahkan virus yang melarikan diri dari laboratorium. Hmm, bagaimana caranya ya? Jika ditingjau dari teori tersebut, munculah dua negara yang dicurigai menjadi pusat persebaran virus, yaitu Amerika dan Cina. Berdasarkan pemaparan Mardigu Wauwi, virus corona yang sekarang mewabah berasal dari Amerika, karena satu dari tiga tipe virus berakar dari sini. Selain itu, ada dugaan kepentingan pemilihan presiden di Amerika dan menggunakan coronavirus sebagai aksi balas dendam terhadap Trump, yang jika Trump tidak terpilih, maka disinyalir vaksin corona bisa dipublikasikan loh. Selain Amerika, ada kecurigaan bahwa corona berasal dari Cina dan disimpan di laboratorium Wuhan. Laboratorium Prof. Xi Zhengli memang digunakan untuk meneliti coronavirus sejak 2004 dan fokus pada sumber pelacakan SARS. Cina bahkan sempat mengungkapkan kalau mereka memiliki tiga strain virus hidup dari kelelawar yang kemiripannya dengan SARS-CoV-2 atau yang dikenal sebagai COVID-19, hanya mencapai 79,8 persen saja. Tapi itu bukan COVID-19. Bahkan, mereka juga menjamin bahwa kebocoran virus dari lab mereka adalah hal yang mustahil. Jika diselidiki lebih jauh dari segi lokasi, keberadaan Wuhan Seafood Market dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Wuhan sangatlah dekat hanya berjarak 300 yard saja loh sobat opini. Sementara, Institut Virologi Wuhan berada 8 mil dari kedua tempat tersebut. Kalau mengacu pada penemuan virus corona pertama di dunia oleh Jun Almeida, ada beberapa kejanggalan dibanding virus yang ditemukan sekarang loh sobat opini. Virus awalnya tidak menularkan secara masif, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tapi, ada apa sih dengan virus terkini? Menurut penelitian, adanya perubahan genetik dari virus yang bermutasi, baik dari alam maupun adanya campur tangan manusia, dapat menyebabkan virus semakin kuat loh sobat opini. Masih terus menjadi perdebatan terkait asal-usul virus penyebab pandemi ini. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa kemiripan virus di Cina hanya 79,8% saja. Tapi, ada juga pengakuan bahwa koronavirus yang berasal dari kelelawar itu justru malah memiliki 96% kesamaan dengan koronavirus yang baru loh, yang menginfeksi manusia sehingga menjadi pandemi. Ada spekulasi akibat tindakan para pejabat pemerintah Cina yang bahkan pernah meminta para ilmuwan untuk menghancurkan sampel awal virus sebelum memperingatkan WHO akan epidemi yang semakin meningkat agar dunia sulit untuk menelusuri asal virus tersebut. Ternyata, hanya satu yang paling dapat diterima yaitu, menurut Profesor Mikrobiologi Christian Andersen, ada dua skenario masuk akal pada proses seleksi alam tersebut. Yang pertama, adanya seleksi alam pada hewan inang sebelum transfer zoonosis, transfer dari hewan ke manusia, dan seleksi alam pada manusia setelah transfer zoonosis. Menurut Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, COVID-19 tidak seberat flu burung. Bahkan, peluang pasien positif corona untuk sembuh justru jauh lebih besar daripada yang terinfeksi virus flu burung. COVID-19 yang memiliki risiko penyebaran paling besar terjadi di rumah sakit maupun keramaian. Menurut ilmuwan Cina, virus itu melompat dari kelelawar ke ular yang dijual ke pasar ikan di Wuhan yang kemudian menginfeksi kemanusia. Yang menjadi tanda tanya besar adalah, bagaimana sih virus itu dapat beradaptasi dengan cepat dari organisme berdarah dingin ke organisme berdarah panas. Menurut David Heyman, virus corona memiliki tingkat infeksi virus yang tidak sekuat SARS. Namun, ia lebih mudah menyebar antar manusia melalui droplet dibandingkan dengan sebelumnya yang diperkirakan. Mudah menyebar belum tentu tidak bisa diatasi lho, sobat opini. Selain vaksin, ada juga herd immunity yang bisa menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Herd immunity dinyatakan berhasil ketika 70-90 persen populasi menjadi kebal terhadap penyakit menular karena sudah terinfeksi dan pulih karena terbentuknya kekebalan antibody secara alami. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kematian akibat virus ini akan meningkat tajam. Tapi, di sisi lain pandemi lebih cepat berakhir dan manusia menjadi lebih kebal karena dapat beradaptasi dengan penyakit baru. Selama 56 tahun perkembangan corona sejak ditemukan oleh Jun Almeida yang awalnya tidak menyebabkan korban jiwa, ternyata malah bisa menyebabkan pandemi bahkan mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang lho, sobat opini. Nah, bagaimana nih dengan sobat opini? Apakah sudah menjaga kesehatan? Yuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan supaya kita terhindar dari virus corona. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.